Saya sering terpikir tentang jalan hidup. Apakah jalan hidup itu selalu kepastian yang tidak bisa dikendalikan atau bisa kita kendalikan? Misalnya, seseorang memiliki tabiat yang mudah marah, tidak fokus, dan pemalas. Apakah ini nasib jalan hidupnya begini atau pilihan hidupnya harus begini? Maka kalau ada pertanyaan tentang orang yang pemarah, tidak fokus, dan pemalas tersebut, dia masuk kategori pemenang atau pecundang. Maka menurut saya orang ini adalah pecundang. Bener kan? Lalu bagaimana merubah tabiat tersebut? Bisakah? Bolehkah? Bagaimana membuatnya menjadi seorang pemenang, menjadi makmur? Lalu seorang lain lagi misalnya. Dia sedang bangkrut, atau merugi besar, atau lagi kesusahan finansial. Lalu diceritakanlah pengalamannya itu pada orang lain. Orang lain tadi tidak bisa apa-apa kecuali memberi nasihat yang malah sering membuat kesal mereka yang sedang bermasalah. Seperti perkataan, ambil saja hikmahnya. Nanti juga ada balasan yang setimpal. Sabar ya, nanti indah pada waktunya. Namun menurut saya sekali lagi, kata-kata itu malah membuat mereka yang menerima masalah. Jadi malah jatuh. Lalu bagaimana menyembuhkan luka tersebut sehingga tidak menjadi menganga lebar? Haruskah terus terbuka? Kalau luka di kulit, kita bisa plaster. Tapi kalau luka di hati, bagaimana plasternya? Bagaimana menyelesaikan masalah kerugian? Menjadi kemakmuran yang berlimpah. Sahabat, apakah ini pengalaman Anda saat ini? Apakah Anda memerlukan sesuatu yang baru? Seperti saya dulu. Ini adalah sedikit pengalaman. Dan, izinkan saya berbagi. Pengalaman saya di tahun 2001 di mana saya mengalami kebangkrutan luar biasa. Bahkan memiliki hutang dan kehidupan morat marik. Langit di atas akan-akan runtuh. Itulah kepahitan yang saya rasakan saat itu. Sebuah nasihat yang saya dapat dari sahabat saya waktu itu adalah, hutangmu tak mungkin terbayar. Dan bebanmu tak mungkin berkurang jika kamu tetap menggunakan cara berpikir seperti saat ini. Lalu, saya putuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Dengan sedikit uang, saya pinjam. Dan waktu itu sempit sekali masanya. Saya memilih berangkat dan mengikuti sebuah workshop di Sydney, Australia. Workshop yang sederhana, namun sangat esensial menurut saya. Memberikan saya semua jawaban tersebut. Dan tahukah Anda, hanya dalam dua tahun semuanya berbalik setelah saya dalam tanda petik melihat sesuatu dengan cara pandang baru. Yang bukan cara pandang saya yang lama. Semuanya cepat berbalik menjadi lebih baik dan lebih baik. Hutang saya pun lunas. Kehidupan semua menjadi mudah. Saya syukuri pengalaman tersebut hingga saat ini. Yang menarik, ternyata semuanya sangat mudah. Semudah membalik tangan. Sungguh, Anda pun akan terkaget-kaget karena masalah Anda selesai dengan cepat. Masalah yang dipikirkan Anda selama ini susah akan menjadi bersih. Hati Anda menjadi lapang. Dan bersiaplah untuk terkejut atas Anda yang baru. MMBC adalah workshop soft skill. Kita semua tahu sukses setiap individu itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Apa yang terjadi kalau banyak jangkar-jangkar yang mengganggu outcome masa depan Anda? Itu semua harus dirubuhkan. Jangkar-jangkar itu harus di-collapsing anchornya. Lalu dipasang software Prosperity Conscious agar outcome sukses tercapai dengan menggunakan dream power yang sangat sederhana dan terbukti. Ini semua sains. Sahabat, Anda tentu lelah dengan hidden problem yang bersembunyi di dalam pikiran bawah sadar Anda. Inginkah Anda menemukan akar masalah Anda? Asal-muasal dari mana datangnya sifat buruk Anda? Bagaimana cara membalik menjadi kekuatan dengan mencacah masalah menjadi kecil-kecil agar semua bisa hilang dan selesai? Bagaimana melakukan penaklukan tabiat? Bagaimana menghilangkan perilaku menuduh? Menyangkal. Kemudian membalik semua itu untuk memiliki self-control yang baik. Bagaimana menggunakan teknik forgive of others agar Anda menjadi mani magnet yang berkelimpahan? Semua ini ada di MMBC. Terima kasih atas keputusan Anda berani bergabung bersama MMBC bersama saya, Marnigu Wowi. Terima kasih atas keputusan Anda berani 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 Terima kasih.